Sebuah dapur rumah makan terbakar saat pemilik rumah lupa mematikan kompor gas dan ditinggal melayani konsumen. Akibatnya kobaran api menghanguskan seisi ruangan hingga mengakibatkan kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Seperti inilah video amatir yang sempat direkam oleh warga saat kobaran api melalap habis bangunan rumah makan ayam panggang milik Suparno, 63 tahun, warga desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Sejumlah tetangga nampak panik turut mematikan api dengan alat seadanya. Selang beberapa menit kemudian, petugas damkar dari Kabupaten Madiun datang melakukan pemadaman. Kebakaran ini bermula saat anak Suparno, Sunar, sedang memasak di dapur, kemudian meninggalkan dapur dan melayani pembeli. Sehingga kompor gas yang sebelumnya dinyalakan untuk memasak lupa dimatikan hingga mengakibatkan kebakaran. Kobaran api menghanguskan seisi dapur rumah makan ayam panggang ini. Upaya pemadaman berlangsung cukup lama sekitar satu jam dengan menggunakan tiga mobil pemadam kebakaran. Masak, goreng, terus melayani pembeli di Jepang. Jadinya kelupaan kompornya berhenti matikan. Jadi, jodoh-jodoh lasernya mati, akhirnya saya ke belakang, apinya sudah tinggi. Itu sekitar jam berapa tadi, Pak? Jam setengah 8, kurang lebihnya setengah 8 jam berapa. Memang tempat makan panggang ini? Informasikan ada kebakaran di Desa Sedemoyo. Unit berangkat dari pos 1 sampai sini 15 menit. Dibantu dalam kerabatan 2 unit untuk kota. Alhamdulillah cepat tersedia. Berapa armada, Pak? Akhirnya tidak merambat ke kanan-kiri atau ke rumah sebelah. Faktornya? Faktor informasi dari kompor kelalean. Kalau untuk armadanya sampai berapa tadi? Armada dari kabupaten 2. Dibantu kota. Untuk hari ini kota juga partipasi sangat besar sekali. Beruntung api tidak merembet kebangunan rumah lain dan dapat segera dipadamkan. Dari hasil identifikasi awal diperkirakan kerugian materi akibat kebakaran ini ditafsir mencapai 75 juta rupiah. Kejadian ini juga sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak meninggalkan kompor gas saat menyala agar tidak terjadi kejadian serupa.